Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu Selamat bergabung di Zoom meeting Desember ini Mohon maaf sebelumnya materinya ditunda Dari siang hari menjadi malam hari Dikenakan beberapa peserta Kurangnya beberapa peserta Mungkin kita lanjut Untuk materi pada malam hari ini Berjudul Kriteria Pemberhentian ASN Dengan Hormat dan Tidak Hormat Atas Kejahatan Jabatan Dengan narasumber tetap kita Pak Dr. Kurniawan Ilyas SHMH Yang merupakan kabak hukum Pemerintah Kota Kendari Mungkin untuk mempersingkat waktu Kepada Pak Kurniawan Waktu dan tempat dipersilakan Silakan Pak Ya jadikan kohos Siap sudah Pak Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Terima kasih Pak Daniel Materi Pemberhentian waktu ini Dengan kegiatan dan Yang setelah berakan tentu Tidak mengurangi Substansi dan tujuan dari Penyajian materi ini Jadi kriteria Pemberhentian ASN Dengan hormat Atau tidak dengan hormat Atas Kejahatan Jabatan ini Saya kira Ini perlu diluluskan Agar Level Agar level PPK Pejabat Pembina Kepegawaian Ataupun di sekelilingnya Baik itu Inspektorat Baik itu BKPSDM Harus benar-benar Mendalami Paripurna Untuk Bagaimana sih Pemberhentian ASN Dengan hormat dan tidak hormat Atas Kejahatan Jabatan Nah Kejahatan Jabatan ini Dalam pengertian yang lebih Spesifik itu Adalah perkara Tindak pidana korupsi Perkara tindak pidana Korupsi Sendiri Baik Pembawasannya adalah Dasar hukum Matriksnya apa Dan kesimpulannya Nah dasar hukumnya Kita lihat ya Di undang dasar Jadi ada dua Undang-undang ini Yaitu Undang-undang yang terbaru Dan undang-undang yang lama Kenapa saya masih memakai undang-undang yang lama Butuh Ada penjelasannya Undang-undang yang terbaru ini Undang-undang 2020-2023 ini Mencabut ya Jadi bukan perubahan Mencabut Berarti Ketentuan yang ada di sini Sudah tidak berlaku lagi Namun di Ketentuan peralihan Jadi setiap penyusunan Perundangan ini Pak Ekit Berda Berkada Undang-undang PP Peraturan pemerintah Peraturan menteri Ada Ketentuan peralihan Nah di ketentuan peralihan Disebutkan bahwa Peraturan peraksanaan dari Undang-undang nomor 5 Masih tetap berlaku Sepanjang Tidak bertentangan Dengan undang-undang ini Artinya apa? Ini belum ada Peraturan pemerintahnya ini Belum ada PP-nya Belum ada peraturan BKN dan lain-lain Nah Karena ada Ketentuan peralihan Maka Kita lah Merujuk di peraturan ini Pertama di PP 17 Tahun 2020 Tentang perubahan PP 11 Tahun 2017 Tentang manajemen ASN Jadi ada manajemen ASN Ini Lahir dari Undang-undang nomor 5 2014 Ada juga di PP 94 Tentang disiplin PNS Ada juga di Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Petunjuk teknis Pemerintahan PNS Dan SKB Jadi SKB ini Tiga menteri Kementagri Menpan Dan BKN Tentang Tentang secara Pemerintian PNS Yang terkena Kejahatan Ataupun melakukan Kejahatan jawatan Sendiri Jadi Undang-undang ini Peraturan Perlaksananya Masih berlaku Sempatnya Tidak bertentangan Aturan yang PP 17 PP 9 4 Peraturan BKN 3 Dan SKB SKB Tidak bertentangan Dengan undang-undang ini Sehingga Saat ini Saat ini ya Materi yang Saya sajikan saat ini Masih dipakai Instrumen hukum Ketentuan ini Untuk itu Untuk pelaksanannya Undang-undang 20 2023 Masih menggunakan Empat instrumen ini Itu penjelasan Tentang Penerapan aturannya Nah Jadi Pemberhentian ASN Atau PNS Ini ada Kurang lebih Ada 10 Pertama Pemberhentian Atas permintaan Sendiri Ya Mungkin Ya sudah Posen lah Pensiun Ya Pensiun ini kan Ada batas Usia pensiun BUP Batas usia pensiun Ini Untuk Administrator ya Terperlaksana Itu 58 tahun Untuk Pimpinan Tinggi Pertama Madya Dan utama Utama kan Lebih tinggi lagi ya Ya di atas 60 tahun Atau 60 tahun Paling rendah Ada juga Pemberhentian PNS Karena Perampingan Organisasi Organisasi itu Di UBA Organisasi itu Di Apa namanya Di Ganti Nomenklaturnya Jadi Ada Pemberhentian itu Jadi Bisa jadi Dia berpindah Ke Organisasi Lainnya Unit kerja Kementerian Atau lembaga Nah sekarang Kabinet sekarang kan Jauh lebih banyak Tapi ada Pergantian Nomenklatur Kayak contoh Kementerian Dulu Kementerian Hukum dan HAM Sekarang sudah pecah Kementerian Hukum dan HAM Sudah pecah Kementerian Hukum Kementerian Hak Asasi Manusia Dan Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Dulu Dibawa Kementerian Hukum dan HAM Dan sekarang Sudah pecah Jadi ada Tiga Kementerian Dan satu Menko Jadi bisa Diberhentikan Artinya Pemberhentian Jabatannya Bisa Ya Ataupun Dibubar Organisasi Tapi kalau PNS Sepanjang Belum Pensiun Maka Dia berlari Ke Organisasi Lainnya Nah Pemberhentian Karena Tidak Cakap Just money Ada Cacat Just money Dan rohani Gangguan Mental Gangguan Mental Bukan Sakit Jiwa Tapi Gangguan Mental Bukan Gila Tapi Gangguan Mental Pasal yang Lebih tepat Adalah Gangguan Mental Sendiri Atau Just money Misalnya Sudah cacat Sehingga Yang bersangkutan Itu tidak bisa Menjalankan tugasnya Jika dilakukan Pemberhentian Ada juga Pemberhentian Karena memang Mendingan Sudah pasti Atau hilang Ini juga Ini sudah pasti Yang bersangkutan Diberhentikan Bewas Atau hilang Ada juga Pemberhentian Melakukan Tidak Pidana Atau Penyelewengan Inilah Masuk Bagian dari Kejahatan Jabatan Khusus Di penyelewengan Ada juga Pemberhentian Karena Pelanggaran Disiplin Berarti Pelanggaran Disiplin Berat Ada juga Pemberhentian Karena mencalonkan diri Kalau ada PNS Diberhentikan Sebagai Padaerah Anggota DPR Dan lain Jadi Itu Tentang Pemberhentian Nah Kita Lihat lagi Ada Menjadi Anggota Parpol Atau Pengurus Ada Pemberhentian Karena Tidak Menjabat Lagi Sebagai Pejabat Negara Artinya Sudah Masa Pensionnya 60 tahun Umurnya 60 tahun Kalau Dia Berakhir Jabatannya Pasti Sudah Pension Jadi Itu Pengertian Jadi Itu Pengertian Yang Mendasar Tentang Pemberhentian Nah Jadi Ketentuan PNS Ini Kita Lihat Ya Bahwa PNS Itu Ada Profesi Atau P3K Pegawai Pemerintah Menjajah Yang Kerja ASN Itu Harus Profesional Kinerja Tinggi Perlakunya Harus Memiliki Nilai Dasar Bersih Dan Bebas Dari Praktik KKN Jadi Pejabat Pemerintah KKN Ini Adalah Yang Saya Sembilikan Tadi Kepala Nanti Kepala Daerah Gubernur Kepati Kepali Kota Menteri Kepala 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 Lembaga Dia Yang Berwenang Untuk Menetapkan Pengangkatan Pemerintian Dan Pemindahan Pegawai Dia Penjauh Wena Dalam Menjalankan Tugas ASN Harus Ini ya Penelundangan Harus Proporsional Harus Memiliki Kode Etik Kode Perilaku Proporsional Yang Menguntungkan Kepentingan Antara Hak Dan Pajiban Harus Akutabel Dapat Dipertanggungjawab Pada Public Jadi ASN Itu Public Service Bukan Public Rabur Rabur Itu Public Bukan Pesuruh Public Tapi Pelayan Public Harus Bekerja Dengan Efektif Dan Efesien Untuk Sesuatu Tujuan Organisasi Berkadiran Dan Setarah Kode Dasarnya Ini Ada Nilai Dasarnya Ya Harus Pelayanan Akutabel Pelayanan Ini kan Harus Kebutuhan Dengan Masyarakat Akutabel Jujur Aku Jawab Disipin Dan Sebagainya Hak Dan Kewajiban ASN Jadi ASN Punya Hak Yaitu Penghargaan Dan Pengakuan Baik Secara Material Dan Non-material Apa Itu Bantuan Hukum Jadi Kalau ASN Bermasalah Oleh Haknya Juga Bantuan Hukum Tungsiun Kewajibannya Harus Berikan Dasar ASN ASN Yang Tidak Menantik Kewajiban Di sini Dikenakan Pelanggaran Disipin Jadi Hukuman Disipin Jadi Pelanggaran Disipin Itu Erat Kaitan Dengan Pemberhentian Pemberhentian Karena Pelanggaran Atau Kejahatan Jabatan Disipin Itu Jadi Erat Kaitan Dan Berhubungan Nah Ini Saya jelasin Bahwa Presiden Presiden Ini Siapa Pejabat Pembina Kepegawaian Presiden Ini Selaku Pemegang Kekuasaan Pemerintahan Dalam Pembinaan ASN Dapat Mendelegasikan Jadi Delegasi Delegasi Tentu Di atas Dalam Bentuk PP Laturan Pemerintah Bahkan Juga Bisa Diatam Di Undang UNA Tapi Kewenangan ASN Ada Di Presiden Mendelegasikan Kewenangan Pengangkatan Dan Pembinaan Pemberhentian Pejabat Selain Pejabat Pembinaan Utama Madya Selain Pejabat Fungsional Tertinggi Yaitu Menteri Di Selain Pembinaan Lembaga Pembinaan Sekretariat Pembinaan Wali Kota Jadi Pembinaan Kepegawaian Ini Harus Berdasarkan Merit Sistem Nah Ada juga Disebut Pejabat Yang Merwenang Pejabat Presiden Mendelegasikan Mendelegasikan Manajemen ASN Kepada Segen Sekretariat Provensi Kabupaten Kota Pejabat Yang Berwenang Memberikan Rekomendasi Pembinaan Pembinaan Memberikan Rekomendasi Usulan Kepada Pejabat Pembinaan Pejabat Yang Berwenang Mengusulkan Pengangkatan Dan Pembinaan Ini Mengusulkan Pejabat Yang Berwenang Mengusulkan Pengangkatan Pembinaan Dan Pemberitahuan ASN Selain Ini Jadi Yang Ini Sudah Pasti Adalah Pejabat Utama Mada Atau Tertinggi Funksional Yang Mengusulkan Kepada Pembina Kepegawaian Jadi Pejabat Yang Berwenang Mengusulkan Bersistim Manajemen ASN Minimal Penghargaan Yaitu Pember Beruntuk Tidak Pejabat Yang Berwenang Mengusulkan Pembinaan Selain Ini Pertama Madya Konsumen Pertinggi Ada Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instasi Masing-masing Jadi Kewenangan Yang Melakukan Kepada Presiden Pemberhentian Pejabat Selain Selain Perti Perti Selain Perti Utama Utama Presiden Selain Pejabat Madya Adalah Ini Rih Dan Lain Itu Nah Kita Lihat Kita Lihat Bahwa Unu-unu ASN Amal 20 2023 Itu Di Pasal 52 Lihat Pemberhentian ASN Ini Ada Dua Permintaan Sendiri Tidak Atas Jadi Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Atau Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Apa Saja Dipidana Dengan Penjara Ini salah satunya Dengan Pidana Penjara Atau Kurungan Kurungan Ini Kalau Kita Lihat Untuk Hukumannya Di bawah Satu Tahun Ini Kurungan Penjara Satu Tahun Kutusan Pengadilan Berkukatan Untuk Tetap Inkrah Di Tingkat Pertama Bisa Inkrah Di tingkat Pertama Apabila Tidak Melakukan Upaya Hukum Melakukan Kejahatan Jabatan Kejahatan Tidak Pidana Jabatan Atau Yang Hubungan Dengan Jabatan Nah Ada Peraturan Disiplin Pejabat Yang Hukum Di Peraturan Disiplin Kepegawaian Disiplin Itu Harus Mencakup Tadi PNS Mentaati Kewajiban Masuk Kerja Perlanggaran Disiplin Berkata Yang Ucapan Baik Di Dalam Atau Di Luar Jam Kerja Baik Di Dalam Atau Di Luar Jam Kerja Itu SM Hukuman Disiplin Dijatukan Pejabat Yang Baru Enang Apa Kewajiban SN Tadi Peraturan Menta Hati Jujur Harus Memiliki Integritas Baik Ucapan Perlaku Dan Tindakan Baik Di Dalam Mampu Di Luar Kedinasan Kementingan Golongan Menolak Pemberian Larangannya Adalah Menyalah Benakan WWN Jadi Perantara Untuk Kebetikan Pribadi Tidak Orang Lain Kegiatan Merugikan Keuangan Negara Menerima Hadiah Yang berhubungan Dengan Jabatan Meminta Sesuatu Yang Bukan Dengan Jabatan Mengakibatkan Kerugian Yang Dialah Dalam Pelanggaran Disiplin Kalau Tidak Mentaati Jam Kerja Ini Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Misalnya Pratama Menjadi Administrator Selama 12 Bulan Bebas Sejabatan Menjadi Jabatan Pelaksana Ini Seperti Non-job Tapi Sekarang Tidak Non-job Naman Jabatan Pelaksana Atau Pemberhenti Yang Tidak Atas Permintaan Sendiri Jadi Disiplin Berat Ini Tidak Masuk Kerja Ya Tapi Kalau Untuk Berkaitan Tindak Pidana Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Ini Adalah Pelanggaran Atas Ini Larangan Dan Kewajiban Sendiri Negeri Negeri Tidak Pergi Kewajiban Negara Maka Dilakukan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Pemberhentian Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Jadi Kalau Ada Pelanggaran Disiplin Kepegawaian Dan Larangan Adalah Pemberhentian Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Dengan Hormat Ini Jadi Kita Lihat Ketentuan Perlaksanannya Nah Apa sih Hukuman Disiplin Berat Terlalu Kewajiban Kriterianya Ya Tugas Integritas Ya Yang saya Jukit tadi Nah Dampaknya Kalau untuk Mengutamakan Kepentingan Tidak Menjalankan Harusnya Dia Jalankan Kepentingan Negara Tidak Dia Jalankan Bisa Berdapat Negatif Dampaknya Jadi Jenis Hukuman Disiplin Berat Ini Terhadap Pelanggaran Adalah Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS Ini Tadi Masuk Kerja Penurunan Jawatan Secara Kumulatif Ini Dalam Satu Tahun 21 Sampai 24 Sama 12 Bulan Secara Akumulatif 25 Sampai 27 Pemberhentian Dengan Hormat Tidak 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 Permintaan Sendiri Tidak Maksud Kerja Tanpa Alasan Yang Sah Di Hari Kerja Jadi Dari Berhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Selama 20 Atau Lebih Atau Lebih Dari Satu Tahun Sudah Diberhentikan Ini Pelanggaran Atas Ketujiban Ini Ada Di Di PP 94 Tahun 2001 Ini Juga Kita Lihat Ini Kondisi Pemberhati Kriterianya Pemberhentian PNS Karena Melakukan Tidak Pidana Penyelewengan Kejabatan Tidak Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Nah PNS Dapat Diberhentikan Dengan Hormat Atau Tidak Diberhentikan Karena Hukuman Penjara Paling Lama Paling Singkat Dua Tahun Dan Pidana Tidak Berencana Jadi Dilakukan Kejahatan Ini Dia Dilakukan Kejahatan Kejahatan Apa Tidak Pidana Belum Masuk Di Penyelewengan Dengan Kriteria Dan Sarat Kemulati Perbuatan Tidak Menurunkan Harkat Matawan PNS Masih ada Prestasinya Baik Tidak Memperoleh Likuman Kerja Setelah Diaktifkan Kembali Tidak Mempengaruhi Likuman Kerjanya Atau Tersedia Lawangan Jabatan Artinya Kalau Jabatannya Masih Ada Tidak Diisi Masih Dikembalikan Ini Paling Sihkan Dua Tahun Untuk Tidak Bidana Tapi Dan Tidak Berencana Dalam Harkat Tidak Memulai Keteria Di Atas Ini Maka Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai PNS Kejahatan Paling singkat Artinya Paling singkat Paling Kurang Tapi Harus Ada Sarat Kumulatif Harus Ini Dipenuhi Prestasi Kerja Pakai SKP Tidak Ada Tidak Mempengaruhi Likuman Kerja Setelah Diaktifkan Kembali Atau Tersediaan Jabatan Ator Lawangan Ini Kita Lihat Di Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 PNS PNS Yang Dipidana Kurang Dari Dua Tahun Karena Melakukan Tindak Pidana Tidak Berencana Jadi Intinya Tidak Berencana Tidak Diberhentikan Sebagai PNS Apabila Jadi Jadi Dia Di Pemerintah Atas Pemerintahan Sendiri Tidak Diberhentikan Sebagai PNS Apabila Tersedia Lawangan Jabatan Berhasil Anjab Dan ABK Atas Sebuah Kerja Kalau Hasil Anjab Dan ABK Dan Yang kedua Dia melakukan Tidak Pidana Tidak Tidak Berencana Maka Hasil ABK Hasil Anjab Ini PNS Tersebut Tidak Tersedia Jabatan Lawang Maka Diberhentikan Sebagai PNS Dengan Hormat Atau Atas Permintaan Sendiri Jadi Dengan Hormat Yang Ini Untuk Kejahatan Tindak Pidana Nah Kita Bicara Pemberhentian PNS Tindak Atas Permintaan Sendiri Berarti Ada Keadaan Memang Harus Dia Di Hukum Dipidana Dengan Pinjara Atau Kurungan Berdasarkan Menentap Telah Melakukan Tidak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tidak Pidana Yang Ada Hubungan Kejahatan Jabatan Ini Sudah Pasti Di Hukum Dihukum Dengan Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sidi Atau Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dipidana Penjara Dan Putusan Memiliki Tetap Yang Ada Hubungannya Dengan Kejahatan Ini Apa Maksudnya Ini Tidak Berencana Ini Berkaitan Dengan Tidak Pidana Bukan Tidak Penyelewengan Atau Penyelewengan Atau Kejahatan Jabatan Dipidana Dengan Pidana Penjara Yang Telah Memiliki Khususum Tetap Karena Melakukan Pidana Palisi Kedua Tahun Dilakukan Yang Berencana Diberhentikan Kalau Yang Berencana Ini Kalau Tidak Berencana Baik Dia Dua Tahun Atau Dibawah Dari Tahun Tidak Berencana Masih Bisa Diaktifkan Kembali Sebagai PNS Apabila Tersedia Jabatan Lohong Berdasarkan Analisis Jabatan Dan Analisis Bekerja Dan Apabila Tidak Tersedia Lohong Jabatan Dia Diberhentikan Dengan Hormat Jadi Ada Faktor Yang Mempengaruhi Satu Berencana Dan Tidak Berencana Yang Kedua Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Berman Kerja ABK ANJAP Dan ABK Tapi Untuk Bicara tentang Tidak Bidana Saja Nanti Kita bahas Selan Berikutnya Khusus Pemberhentian Dan Tidak Hormat Karena Melakukan Tidak Bidana Kejabatan Tidak Melihat Lamanya Jadi Biar Satu Hali Kalau Dia Melakukan Kejahatan Jabatan Apa Itu Tipikor Tipikor Kejahatan Jabatannya Ini Kejahatan Yang bukan Tipikor Ini Atau Bidana Lainnya Seperti Pembunuhan Misalnya Pembunuhan Berencana Pembunuhan Berencana Langsung Diberhentikan Nah Kalau Untuk Tidak Pidana Kejahatan Jabatan Ini Langsung Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Karena Misalnya Pembunuhan Berencana Ini Sekalipun Satu Hari Langsung Diberhentikan Tidak Hormat Ini Tidak Pidana Misalnya Pembunuhan Berencana Ya Harus Ada Kata Berencana Kalau Pidana Misalnya Pembunuhan Biasa Pasal Tiga Tiga Delapan Dia Dihukum Di atas Atau Di bawah Selama Masih Ada Tersedia Langsung Jabatan Selama Masih Ada Tersedia Langsung Jabatan Berdasarkan Anjab Dan ABK Dia Tidak Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Tapi Dia Diberhentikan Dengan Hormat Dengan Sarat Tidak Berencana Tidak Berencana Apa Ya Kayak Pembunuhan Atau Pencurian Atau Apa Pilih Puan Dan Dari Dengan Sarat Ada Lawan Jabatan Bisa Diaktifkan Kembali Apabila Tersedia Lawan Jabatan Berdasarkan Apa Anjab Dan ABK Dengan Sarat Apa Perbuatannya Tidak Menurutkan Harka Dan Ini Kan Penilaian Subjektif Nah Sedangkan Mau punya prestasi kerja Ini kan berdasarkan SKP Saja Ini kan Penilaian Subjektif Nah Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Adalah PNS Adalah Apabila Dia melakukan Kejahatan Jabatan Diberhentikan Dengan Tidak Hormat PNS Apabila Melakukan Tidak Bidana Berencana Apa Pembunuhan Berencana Ya Paling Tikat Satu Tahun Jadi Ada Kata Berencananya Kalau Sudah Kata Berencana Melakukan Tidak Bidana Sudah Pasti Diberhentikan Tapi Desarat Paling Tingkat Dua Tahun Kalau Dibawah Dua Tahun Berencana Dia Tidak Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Tapi Diberhentikan Dengan Hormat Itu Ketentuannya Tapi Bidana Berencana Ini Ini Hukumnya Tinggi Berencana Apalagi Pembunuhan Saya Tidak Mungkin Tapi Tergantung Nah Penjelasan Apa Banyak Di luar Sana Kadang Inspektorat Berkonsultasi Ke saya BKPSDM Apa Tidak Bidana Kejahatan Jabatan Yang Harus Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sekalipun Satu Ani Saja Baik Kita Simak Ini Di Permen BKN Tahun 2020 Di Pasal 19 Mulai Dari Ayat 10 Sampai Kebawah Ini Mulai Dari Ayat 1 Sampai Kebawah Nanti Saya Tunjukkan Peraturan BKN Nah Apa Tidak Pidana Kejahatan Jabatan Tidak Pidana Yang dilakukan PNS Dalam Jabatan ASM Karena Melakukan Tugas Jabatannya Terbukti Melanggar Peraturan Perundangan Yang merugikan Keuangan Negara Ini Cetatannya Keuangan Negara Atau Tidak Pidana PNS Yang dilakukan Bukan Dalam Jabatan PNS Tetapi Karena Melaksasakan Tugas Tambahan Atau Tugas Dalam Jabatan Lain Yang diberikan Oleh Pejabat Perwena Misalnya Dia Kadis Pemberdaya Perempuan Ditugaskan Juga Sebagai PLT Kadis Pemuda Olahraga Apabila Dia merugikan Negara Di Jabatan Pemuda Olahraganya Maka Sudah Pasti Dia Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Sekalipun Satu Hari Dihukum Pidana Satu Hari Dia Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Tidak Atas Perminta Sendiri Nah Tidak Pidana Kejahatan Tidak Terkait Jabatan Adalah Tidak Pidana Dilakukan PNS Karena Melaksanakan Bukan Tugasnya Misalnya Bukan Tugasnya Ini Kejahatan Terhadap Nyawa Pengannya Bukan Pasal Dua Pasal Tiga Jadi Masuk Jadi Yang Bisa Dihukum ASM ASM AS itu Untuk Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Atas Kejahatan Jabatan Kejahatan Tidak Pidana Jabatan Berkaitan Dengan Tidak Pidana Korupsi Itu Harus Dalam Putusannya Berkaitan Dengan Pasal Dua Dan Pasal Tiga Karena Di Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 Undang Tipikor Nomor 20 Tahun 2001 Perubahannya Kerugian Keuangan Negara Itu Cuma Dua Pasal Yang Ada Di Sana Jadi Kalau Dia Masuk Pasal Suap Pemerasankah Menerima Adik Atau Janji Dia Tidak Termasuk Tidak Kejahatan Jabatan Karena Yang Diatur Di Peraturan BKN Ini Adalah Yang Merugikan Keuangan Negara Yang Merugikan Keuangan Negara Cuma Dua Pasal Pasal Tiga Lihat Pasalnya Pasal Yang Dikenakan Diputus Oleh Penuntut Umum Oleh Jaksa Dituntut Oleh Jaksa Dalam Tuntutan Dalam Takuan Diputus Pekadilan Kalau Tidak Berkaitan Dengan Pas Kerugian Keuangan Negara Merima Hadiah Atau Janji Tidak Boleh Diberhentikan Dan Tidak Termasuk Tidak Pidana Kejahatan Jabatan Kalau Tidak Pidana Kejahatan Jabatan Adalah Merugikan Negara Pidana Denda Dan Lain Kalau Ini Tidak Pidana Kejahatan Ini Ataupun Tidak Pidana Yang Diberhentikan Tadi Tidak Diberhentikan Diberhentikan Jabatannya Tidak Tidak Tugas Jabatan Tidak Tugas Jabatan Menaikan Nyawa Penjelasan Tidak Pidana Berencana Itu Yang Saya Sebutkan Tadi Yang Putusannya Dua Tahun Dan Berencana 340 353 355 Ini Berencana Tidak Bidana Diberhentikan Dengan hormat Tidak Atas Pembedahan Sendiri Yang Kurang Yang Kurang Tadi Kalau Yang Di Atas Yang Diatas Dua Tahun Sudah Pasti Diberhentikan Tidak Hormat Tidak Atas Dua Tahun Kalau Dibawa Ya Dengan Hormat Tidak Atas Perminta Sendiri Itu Itu ketentuannya Ada Kodnya Ini The Modern Crime Of Corruption Is Not Guile But Acution Of Grit Artinya Bidana Korupsi Modern Bukan Mencari Kesalahan Tapi Harus Mencari Keserakan Yang Kedua Not Everyone Improves Is Bad And Not Everyone Is Good Apa Artinya Tidak Semua Orang Yang Di Dalam Penjara Adalah Jahat Dan Tidak Semua Orang Di Luar Penjara Adalah Baik Ini Yang Dikemanggakan Oleh Solon Tahanan Di Itali Itu Penjelasan Dari Saya Saya Serahkan Kepada Kek moderator Baik Pak Terima Kasih Banyak Kepada Narasim Kita Pak Doktor Untuk Pemaparan Materi Tentang Kriteria Pemberhentian ISN Dengan Hormat Dan Tidak Hormat Atas Kejahatan Jabatan Pada Bapak Ibu Yang Mau Bertanya Seputar Materi Kita Pada Malam Hari Ini Ataupun Mau Berdiskusi Dengan Pak Doktor Purniawan Silahkan Bisa Melalui Kolom Chat Ataupun Bisa Raise Hand Bapak Ibu Silahkan Silahkan Pak Bu Silahkan Pak Iyomas Iva Dan Mojokerto Ibu Nurela Silahkan Bu Pak Dari Konut Konayutara Silahkan Pak Silahkan Pak Terima 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 Kasih Pak Doktor Mone Jin Masuk Singkat Saja Mungkin Pertanyaan Saya Terkait Dengan Seringnya Kita Dengar Ada Penurunan Jabatan Yang Itu Bukan Pelanggaran Berat Tapi Saya Baca Tadi Di Pasalnya Menjelaskan Untuk Konteksnya Bahwa Melakukan Pelanggaran Dalam Artian Tidak Hadir Secara Berturut Dalam Kumulati Beberapa Hari Nah Pada Umumnya Pengalaman Saya Kadang Kita Dengar Ada Istilah Pasarannya Itu Non-job Yang Memang CPNS Sendiri Tidak Tahu Apa Pelanggarannya Nah Bagaimana Terkait Dengan Penjelasannya Pak Doktor Itu Supaya Ada Tambahan Ilmu Untuk Referensi Kedepannya Baik Terima kasih Sekarang Ini Kalau Non-job Itu Kan Karena Ketentuannya Termasuk Pelanggaran Disiplin Apa Artinya Kalau Yang Bersangkutan Tidak Masuk Kerja Tidak Masuk Akumulasi 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 Tadi 27 Sampai 25 Sampai 27 Hari Itu Pembebasan Jawatan Jadi Menjadi Jabatan Pelaksana Non-job Itu Adalah Jabatan Pelaksana Sebenarnya Jabatan Yang Tidak Memiliki Tugas Dan Fungsi Sebagai Pelaksana Seperti Orang Non-job Artinya Tidak Menjalankan Apa-apa Semua Dikerjakan Rata-rata Struktural Jabatan Jabatan Fungsional Jadi Jadi Yang kedua Sekarang Pemberhentihan Jabatan Dalam Bentuk Non-job Itu Harus Ada Persetujuan BKN Itu Harus Ada Pertek Dari BKN Baru Dicukup Alasan Harus Cukup Alasan Untuk Di Berhentikan Kalau Tidak BKN Akan Menolak Maka Ada Pertek Nantinya Jadi Kalau Tidak Ada Pertek Sudah Pasti Menjadi Batal Penetapan Itu Jadi Apalagi Di musim Pilkada Ini Kalau Tidak Memiliki Kesalahan BKN Tidak Akan Menerbitkan BKN Tidak Menerbitkan Karena Untuk Dari Jabatan Yang Ada Jabatannya Misalnya Kita Ada Jabatannya Kabit Kabit Anggaran Tidak Ada Pelanggaran Dengan Masuk Jam Kerja Maka Sudah Pasti Sudah Pasti Tidak Akan Dilakukan Pembebasan Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana Ya Paling Kita Di PP 94 2001 Ya Pengurangan Tunjangan Kenaikan Pangkat Dan Begitu Tidak Ada Istilah No job Yang Adalah Diberhentikan Dengan Jabatan Pelaksana Apabila Tidak Masuk Kerja Jadi Ada Tahapan Ada Tingkatannya Sebelum Diterbitkan Kalau Dibicara Disiplin Penes Diterbitkan Menjadi Pemberhentian Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana Harus Harus Tahapan Disiplin Ringan Sedang Dan Berat Kan Tidak Tidak Mungkin Langsung Tiba-tiba Berat Tidak Masuk Kerja Pertama Tidak Masuk Kerja Tujuh Hari Pasti Harus Ada Seguran Penyataan Tidak Puas Masuk Di Tingkatan Berat Tingkatan Sedang Sedang Baru Itu Ada Tingkatannya Jadi Kita Dilakukan Pembebasan Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana Apabila Tidak Disertai Dengan Bukti Atau Alasan Yang Cukup Oleh Kepala Daerah Pun Sekalipun Sudah Terpilih Kepala Daerah Sebelum Melakukan Pebebasan Jabatan Harus Punya Alasan Yang Cukup Dalam Bentuk Seperti Apa Dokumen Yang Disajikan Sehingga Bisa Diterima Kebebasan Jabatan Jadi Jabatan Pelaksana Jadi Nonjob Itu Adalah Jabatan Pelaksana Demikian Mohon Ijin Masuk Satu Kali Lagi Pak Lagat Masih terkait Dengan Istilah Nonjob Itu Faktanya Seperti Di Konawi Utara Misalnya Kadang Adanya Pergantian Pemimpinan Halim Bupati Itu Seakan Akan Berlaku Otomatis Karena Kadang Ketika Itu Berlaku Seakan Akan Otomatis Sepertinya Tidak Ada Mekanisme Pertanyaan Saya Ketika Misalnya Seorang Masyarakat Atau PNS Merasa Bahwa Ini Tidak Melalui Mekanisme Apa Ada Jalan Yang Bisa Ditempuh Oleh Seorang PNS Ketika Itu Dirasa Duga Bahwa Ini Tidak Seseorang Mekanisme Artinya Misalnya Walaupun Oleh Si pejabat Yang Berwenang Ini Sudah Membuat Alasan Tetapi Oleh PNS Sendiri Bahwa Saya Tidak Pernah Merakukan Kesalahan Kenapa Bisa Dinonjok Nah Pertanyaan Saya Apa Ada Prosedur Yang Bisa Ditampu Oleh PNS Yang Merasa Bahwa Ini Cuman Dibuat Buat Saja Alasan Mohon Sarannya Pak Doktor Terima Kasih Jadi Ketika Bapak Kepala Bidang Tiba-tiba Dibebaskan Jabatan Sebagai Jabatan Pelaksana Tidak Didukun Dengan Bukti Sudah Pasti Pertek Dari BKN Tidak Ada Oke Lah Toh Dia Dilakukan Dia Paksakan Kepala Daerah Untuk Membebaskan Jabatan Sebagai Jabatan Pelaksana Maka Ada Mekanisme Melaporkan Di KESN Komisi Aparatus Sipid Negara Komisi Aparatus Sipid Negara Sekarang Sudah Ber Kedudukan Di BKN Di BKN Untuk Disampaikan Hal Tersebut Kenapa BKN Akan Memanggil Kepala Daerah Ataupun Juga Sekdanya BKPSDM Untuk Klarifikasi Dan Sudah Pasti Dilakukan Pembatalan Jika Tidak Didukun Dengan Bukti Kesalahan Pelanggaran Disiplin Pelanggaran Disiplin Jadi Itu Mekanismenya Dan Setelah Hasil Dari KSN Yang ada Ber Kedudukan Di BKN Maka Akan Menyampaikan Ke Kemendagri Kemendagri Untuk Memberitakan Kepada Kepala Daerah Tersebut Jadi Bukan Dari KSN Jadi BKN Ini Yang ada KSN Di Dalam Menyampaikan Ke Kemendagri Dirjen Otonomi Daerah Untuk Menyurati Kepada Kepala Daerah Untuk Membatalkan Haksin Membatalkan Keputusan Tersebut Jadi Itu Laka-laka Yang Ditempuh Oleh ASN Jadi Prosedurnya Melaporkan BKN Keputusan BKN Itu ada Melekat KSN Disitu Disitu Dicampaikan Dengan Bukti Apa Dasar Pemerintian Karena Setiap Penggantian Suatu Pejabat Baik Pejabat Administrator Fungsional Pratama Itu Harus Ada Pertek Pesetujuan Teknis Dari BKN Kadang Pesetujuan Teknis Yang ada Di BKN Itu Ya Kayak Seperti Di Buton Utara Baru Baru Ini Kalau Di Buton Utara Itu Kan Ada Yang Digantin Dan Nonjob Memang Ada Perteknya Tapi Perteknya Dibatasi Cuma 11 Orang Tapi Kepala Daerah PJ Itu Dia Menambah Menjadi 65 Orang Ada Perteknya Menambah Tapi Dia Harusnya 11 Saja Dia Akhirnya Dipanggil Kemendagri Kemendagri Memberitakan Untuk Lakukan Pembataran Apalagi Sekarang Ada Wamen 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 Sekarang Lebih Keras Dia Itu Mekanismenya Intama Pak Doktor Kebetulan Saya lihat ini Peserta lain Belum bertanya Saya menggunakan Waktu yang Istimewa Pernyata Akhir Pak Doktor Terkait Misalnya Begini Ketika Persoalan Dukung-Mendukung Ini Kemudian Si PNS Yang memiliki Jabatan ini Tidak mendukung Apakah Tidak mendukung Ini termasuk Dalam kategori Indikator Tidak melaksanakan Perintah Atasan Atau tugas-tugas lain Yang diberikan Oleh Atasan Atau Seperti Apa Doktor Apakah Ini masuk Dalam kategori Melanggar Aturan Dasarnya Ketika Kita Tidak Mengikuti Perintah Atasan Oke Dukung-Mendukung Itu Justru Mendukung Atau Aktif Aktif Secara Terbuka Ditemukan Didapat Berkampanye Sesuatu Pasangan Calon Itu Termasuk Pelanggaran Disiplin Berat Jadi Langkahnya Adalah Bisa Dilakukan Pembebasan Jabatan Nah Dukung-Mendukung Itu kan Harus ada Bukti Tidak Bisa Dibilang Bagian dari Tidak Memihak Tidak Melaksanakan Perintah Atasan Perintah Atasan Yang itu Justru Harus Berpedorongan Sematuran Yaitu Aisin Artus Bersifat Netral Tidak Memihak Kepada Calon Menyampaikan Kampanye Pasangan Calon Jadi Kalau tidak Ada Bukti Dan Memang Larangan Untuk Mendukung Pasangan Calon Karena Netralitasnya Harus Dijaga Selama Pemilihan Itu berarti Menjalankan Ketentuan Peraturan Penundangan Tentang Disipin ASN Tentang Ketentuan Terhadap Pelarangan Dia Mentaati Larangan PP 94 Tahun 2021 Peraturan Perasanannya Itu Permen BKN Nomor 6 Tahun 2022 Jadi Kategori Kita Dukung Mendukung Itu Seperti Apa Kecuali Kita Terbukti Dapat Bawaslu Bahwa Kita Mendukung Pasangan Calon Secara Terbuka Kalau Tidak Tentu Tidak Bisa Kategorikan Kita Dukung Mendukung Kalau Kita Diam Diam Saja Kadang Memang Si A Si B Teman Saya Saya Datang Ke Rumah Tidak Masalah Tapi Hubungan Selaturahmi Tidak Bisa Dibatas Dengan Pasangan Calon Kalau Ada Dukungan Kita Membuat Tanda Atau Ataupun Gambar Yang Mengarah Kepada Pasangan Calon Lainnya Dan Diperoleh Atau Ditemukan Oleh Bawaslu Maka Tindakan Itu Akan Diproses Bawaslu Disampaikan Ke BKN Dan BKN Akan Menyurapi Kepada Kepala Daerah Dan Saya Sudah Saya Adalah Di Pemkot Kendari Ini Adalah Anggota Majelis Penjatuhan Disiplin ASN Jadi Jadi Saya Anggota Majelis Penjatuhan Disiplin ASN Semua Jenis Disiplin Ya Di Kutak Kendari Kemarin Ada ASN Yang Kebetulan Sebagai RT RT Ini RT Tapi Di Luar Jadi Luar Dari Belum Termasuk Dari Jadwal Dia Ikut Membagikan Undangan Kepasangan Canon Lain Ya Tapi Di Luar Jadwal Belum Masuk Jadwal Itu Belum Kategori Pelanggaran Tapi Kategori Pelanggaran Etik Bukan Pelanggaran Disiplin Tapi Pelanggaran Etik Itu Sendiri Tapi Kedudukannya Sebagai Ketua RT Dan Itu Tidak Dilakukan Secara Masih Dia Cuma Membagi Do Undangan Saja Beda Halnya Kalau Dia Membagi Secara Masih Dan Dia Juga Tidak Berada Di Lokasi Pertemuan Tersebut Dia Jauh Dari Pertemuan Tersebut Yang Kedua Belum Masa Kampanye Belum Masa Penetapan Calon Malah Gitu Dia Belum Kategori Pelanggaran Disiplin Tapi Pelanggaran Etik Kalau Pelanggaran Etik Itu Paling Cuma Dicubit Saja Dijewir Saja Supaya Atau Disuruh Bikin Kopi Selama Dua Hari Itu Saksinya Seguran Tapi Kalau Disiplin Pasti Ada Sanksi Yang Berkaitan Dengan Jabatan Berkaitan Dengan Kepakatan Dengan Karil Terima kasih Pak Doktor Atas Penjelasannya Terakhir Pak Doktor Kalau ada Sedikit Ini Mungkin Berkenan Saya Jafri Karena Saya Alir Pak Doktor Suhunya Semua Oke Ditunggu Terima kasih Pak Doktor Terima kasih Baik Terima kasih Kepada Pak Narasumber Dan juga Pak Penanya Untuk Diskusinya Mungkin Bapak Ibu Masih ada Yang mau Ditanyakan Atau Mau Didiskusikan Sama Pak Doktor Berkait materi kita Pada malam hari ini Silahkan Atau Bagaimana Pak Saya Cukup Siap Terima kasih Pak Sebagai penutup Jadi Pelanggaran Tidak pidana Kejahatan Jabatan Kejahatan Jabatan Yang Dapat Diberhentikan Dengan Tidak hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Adalah Kejahatan Yang berkaitan Dengan jabatan Atau hubungan Dengan jabatan Yang merugikan Keuangan Dan Perekonomian Negara Dan Itu ada Di pasal Dua Dan pasal Tiga Di undang-undang Tipikor Diluar Dari pasal Dua Pasal Tiga Sudah Pasti Diberhentikan Dengan Hormat Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Jadi Satu hari Kejahatan Dilakukan Karena Pelanggaran Pasal Dua Pasal Tiga Sudah Pasti Diberhentikan Yang tidak Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Jadi Pahami Departement BKN Nomor Tiga Dan Itu Sudah Menjadi Bahan Saya Sebagai Anggota Penjahatan Disiplin Itu Yang Kami Sudah Sampaikan Yang Saya Sudah Sampaikan Kepada Teman Teman Sampaikan BKPSDM Bahwa Itulah Ketentuan Di Pasal 19 Ayat 1 Sampai Ayat 17 Sendiri Jadi Permen BKN Nomor Tiga Tahun 2000 Tersebut Tentang Perjujaan Teknis Untuk Pemerintian ASN Demikian Untuk Tidak Menjadi Salah Tafsir Memberikan ASN Diberhentikan Tidak Dengan Korpar Terima kasih Saya Serahkan Kepada Moderator Terima kasih Pak Ini ada Satu Penanya Dari Bu Nurlela Silahkan Siapa ini Bu Nurlela Pertanyaannya Apabila Ada Pelanggaran Pemilu Bawaslu Melaporkan Langsung Ke BKN Tanpa Koordinasi Ke BKD Apa Yang Harus Dilakukan Dan Apabila Langsung Diberhentikan Oleh BKN ASN Tersebut Baik Jadi Pengalaman Jadi Saya Melakukan Pengalaman Bahwa BKN Akan Menyurati Kepada PPK Untuk Mengambil Tidak Lanjut Dari Surat BKN Sendiri Pemberhentian PNS itu Bukan Ke BKN Itu Pemberhentian Ada Kepada PPK Atau Pejabat Peminat Kepegawaian Setelah Setelah Dilakukan Sidang Di Disiplin Dan ini Sudah Kami Lakukan Sudah Dilaporkan Ada Kejadian Di Kota Kendari BKN Turun Surat Kami Periksa Kembali Benar Tidak Kita Uji Kembali Benar Tidak Hasil Dari Bawas Lo Yang Dilaporkan Di BKN Karena Itu Apa Akan Berdampak Terhadap Nasib Orang Jadi Kita Tidak Setamertah Mengikuti Surat Dari BKN Kita Dalami Laki Melalui Sidang Penjatuhan Disiplin Dan Memanggil Kepada Yang Bersangkutan Supaya Ketika Menyampaikan Kepada Kepala Berdasarkan Soalan BKN Dipertimbangkan Apakah Diberhentikan Dengan Tidak Ormat Atau Diberhentikan Ormat Atau Pelanggaran Etik Saja Jadi BKN Memang Begitu Ketika Bawah Selur Pasti Bersimpat Melaporkan Ke BKN BKN Akan Bersurat Di BKD Atau BKPSD Akan Mengenangkan Rapat BKB Bagian Hukum Menyidangkan Apakah Perlu Ditinggal Pemberhentian Oleh PPK Atau Tidak Itu Penjelasannya Terima kasih Baik Bagaimana Bu Nur Lela Bu Nur Lela Silahkan Bu Nur Lela Kalau Silahkan Bu Nur Lela Ya Terima kasih Pak Ya Untuk Sementara Demikian Oke Terima kasih Mungkin Masih ada yang Ditanyakan Bapak Ibu Kalau Tidak Mungkin Kita Cukupkan Tadi Pak Doktor Sudah Closing Statement Mungkin Saya Mengucapkan Ulang Terima kasih Banyak Kepada Pak Doktor Atas Pemamparannya Materi Pemamparan Materi Pada Hari ini Dan Terima kasih Banyak Kepada Peserta Yang telah Bergabung Mungkin Saya Akhiri Untuk Materi Kita Pada Malam Hari Ini Terima kasih Banyak Assalamualaikum Waalaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih.